Ketika target belum tercapai Kita mungkin setikahnya kurang Nah itu secara tidak langsung Haruh banget mas itu mas Ya mungkin secara tidak langsung Jadi tersugis sih jadinya Atau kamu kurang sih Iya cuma itu aja sih sebenernya Perkenalkan nama saya Akimatu Agindabri Saya berasal dari Mojo Arum Kecamatan Gundang Kabupaten Tulungagung Perkenalkan nama saya Nandian Dita Saya istrinya dari Mas Agin Gitu ya Kami berdua ini sama-sama bergerak di bidang anggrek Saat ini statusnya poyo Seller Seller menuju ke pengusahaan Yamin gitu ya Dulu itu waktu kuliah Istri ini kebetulan Ambil jurusan biologi Gak semagang di salah satu kebun anggrek Besar di Kota Batu Jadi awalnya iseng dulu tuh saya mas Jadi dulu tuh semester 6 magang kan di Batu Itu iseng mas saya tuh Orang namanya kan masih mahasiswa ya mas Masih semester 6 kan gak ngerti Yang namanya cari uang gitu ya Paling ngertinya tuh cuma kuliah Terus dikasih sangung sama orang tua Sudah gitu kan Kita kan magang tuh diajari semua di kebun Mas ngapain aja dari Sampai nyabuti suket Sampai nyabuti rumput Itu kita juga diajarin mas Sampai nyuci Nyuci botol Kalau botol ada botol ya Nyuci botol, cup Mas pokoknya semuanya Dari tanem-tanem Juga diajarin jualannya dari situ Jadi awalnya dulu iseng-iseng mas Orang namanya bisa dihoyok-oyok Iya sama mas-masnya tuh akhirnya Kepencet gitu loh mas Terus akhirnya aku iseng tuh Pertama kali aku tuh buka aku Facebook kayaknya ya Facebook Iya mas diajarin Bikin Facebook sama mas Aku bikin gitu mas iseng-iseng Terus tak kasih nama apa gitu Kalau mas-masnya tuh kan bagus-bagus tuh mas Namanya dulu tuh kayak Wawan Orsid Terus apa lagi ya siapa dulu tuh Oh yang Orsid keren-keren Nah aku pengen yang unik gitu Apa ya unik ya gitu Oh tak kasih nama lah akunku Gudanggrek tolong aku nggak gitu Iseng-iseng gitu Padahal dulu belum punya apa-apa kita Belum punya anggrek Tapi udah berani bikin nama gudang anggrek gitu loh Padahal ya Belum ngerti anggrek juga Nama jadi doa mas Ya aku kan posisinya ya masih ada mata kuliah ya Skripsi sama mata kuliah ya ada mas Aku kerepotan mas akhirnya Karena kan kalau dulu masih pacar ya mas Belum halal dulu Dulu belum halal Karena dulu tuh jadi aku minta tolong mas Sama mas Agir itu untuk Bantu-bantu mas Bantu-bantu gitu Bantu-bantu aku packing Packing Kirim Milih-milih anggrek yang mau dikirim Gak bisa kalau sendiri gitu kan Ngurusin S2 ke Malang lah Nah Mungkin kalau dia nggak ngurusin S2 ke Malang Ya nggak tau is nasibnya Gak apa kayak modal mas Gak pakai modal ya Gak pakai modal Jadi ya barulah dari reseller Eh reseller Dulu bahasanya reseller reseller Jualan barang orang Tapi yang mutuhin siapa sendiri Iya Mutuh sendiri Mutuh sendiri Keliling kebun Di daerah Malang Batu Kita posting tiap hari Alhamdulillah laku Alhamdulillah ya packing Tempat kebun 1 Kebun 2 Kebun 3 Kemudian Nyoba sendiri di rumah Nanam sendiri Merawat sendiri Membesarkan sendiri Mulai jualan barang yang di rumah Sedikit-sedikit Terus semakin banyak Semakin banyak Semakin berkembang Untuk sekarang Untuk sekarang Memang fokus kita Istilahnya Bikin karya mas Jadi kita nyilang Nyilang Jadi kita bikin silangan-silangan Anggret baru Kemudian nanti kita tanam Sampai berbunga Baru kan nanti bisa Dikasih nama Diregister lah ya Diregister ya Itu sebuah hasil karya Untuk marketingnya Sementara memang Masih mayoritas Masih kita handle sendiri Ya sambil nanti Istilahnya Memperbanyak reseller-reseller Membuka jaringan Untuk marketingnya Biar semakin banyak Tambah rame Tambah Laris lah Setelahnya Untuk penjualannya Dulu awal-awal aku Jualan masih reselleran tuh Aku Facebook Tapi Akhirnya aku Mulai pindah ke Instagram Enggak pindah Cuma nambah aja Nambah Nambah Untuk marketingnya Shopee Tik Tok Sekarang mas Yang pertama apa Channelnya Instagram Instagram Banyak banget Followernya Itu kok bisa Aku ya bingung ya Mas Dari Bikin-bikin konten kreatif Mas Pelayani sharing Dalam arti Untuk customer-customer Mungkin ada kendala Untuk merawat Anggrik gimana Itu sharing Gratis aja mas Itu banyak yang ikuti Banyak yang suka Akhirnya Semenjak itu Followernya itu Meningkat drastis Di Instagram Semenang 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 Kita ini bener couple ya Tapi sebenernya Dalam diri kita sendiri Itu bersaing loh Iya Jadi kayak Aku harus bisa lebih banyak nih Aku harus bisa lebih banyak nih Jadi Dalam artinya gitu Cuma kan secara sehat gitu Kan punya akun sendiri-sendiri Iya Cuma Aging Orsid Aging Orsid Aging Orsid Cuma ya Kita sebenernya satu tim Cuma Cuma Dari segi penjualan Marketing Punya akun sendiri Sampai rebutan customer loh kita Tidak Tidak pernah ya Tidak target Itu kok belum tercapai Evaluasi diri Evaluasi Omsid kita hari ini Misalnya menurun Bulan ini Kita mungkin sedekahnya kurang Gitu loh mas Nah itu Secara tidak langsung Ngaruh banget mas Iya Ya mungkin secara tidak langsung Kita tuh Kita tuh Iya Gitu loh mas Iya Cuma itu aja sih Benernya Gak yang detail-detail Apa-apa gitu Faktor itu Kalau menurut saya Sangat menentukan Untuk anggrek itu kan Banyak sekali kelebihannya Pertama Bunganya cantik Mesti Varianya itu sangat beragam Sangat banyak Bahkan Kalau kita bicara tentang Anggrek hibrida Silangan Itu tak terbatas mas Varietesnya kan banyak kan Disilang-silang terus Silangan terus Jadi kan varietesnya Makin banyak Itu kan semakin bagus Semakin cantik Semakin menarik Dan itu tidak ada habisnya Kalau kita ngomongin Anggrek hibrida Itu daya tarik tersendiri Untuk Kecantikan bunganya Terus beragam Terus bervariasi Kemudian selain itu Anggrek itu Tahan mas Gak rewel Lebih mudah lah Dalam perawatannya Itu kalau menurut saya Iya Gampang lah Gampang lah Diatasi gitu lah mas Iya Untuk range harga itu kan Kita jual mulai dari bibit mas Dari bibit itu Katakanlah Rp15.000 Rp20.000 Paling kecil lah Rp20.000 Sampai yang paling mahal Yang mahal itu Biasanya anggrek yang Langkah Kemudian pertumbuhannya Lambat Bunganya cantik Lalu biasanya Anggrek itu Mandul Tidak bisa dibudidayakan mas Nah itu mahal itu Karena Tidak bisa diperbanyak Biasanya paling melalui seplit Keki Itu biasanya mahal Anggrek yang warnanya item-item Warna item Warna item Itu mahal Itu memang dari dulu Tidak sekarang Dari dulu Dari dulu Yang warna item-item itu Lampis mahal Karena kan langka Lampis unik Kalau biasanya warna Ungu Kuning mungkin sudah terlalu banyak Sudah Kalau yang item-item itu kan Masih jarang Penyilangan itu di kebun Anggrek yang bunga kita silang Anggrek A sama B Kita cross Nanti jadi biji Jadi buah itu Itu namanya penyilangan Persilangan Jadi ada penyerbukan Kemudian dibuahi Kan jadi buah Jadi biji itu Setelah matang Baru bijinya dikerjakan di lab Di kultur itu tadi Itu hasilnya bisa jadi banyak Jadi ribuan itu satu biji Tapi lama mas Anggrek itu yang bikin Prosesnya Pertumbuhannya itu kan Bener-bener Gimana ya Ya lama Jadi itu Sabar Sabar Gak bisa cepat kilat gitu kan Butuh waktu gak cuma Sebulan dua bulan mas Sampai satu tahun ya Sampai satu tahun mas Di dalam botol itu Dalam botol itu satu tahun Iya Sampai bener-bener siap diaklim ya Siap ditanam Ditanam Dari biji sampai siap ditanam Dikeluarkan itu Kurang lebihnya satu tahun Salah satu pemicu Kenapa harga anggrek itu mahal dan stabil Ya itu Prosesnya Dan juga waktunya Gak semua orang bisa Membudidayakan Gak semua orang bisa sabar Mas Banyak mungkin yang curhat itu ke saya Mungkin anak-anak mahasiswa ya Atau mahasiswa Banyak banget mas Banyak yang ngeluh Mungkin aku salah jurusan Gini kayak gini kayak gitu gitu Aku pengen perusaha gini Tapi kok sama jurusan Gak nyambung gitu loh mas Nah itu jangan Berkecil hati gitu Pokoknya kayak mas Aghin kan Contohnya mas Aghin itu kan Kuliahnya kan jurusan guru mas guru SD Tapi nyatanya juga Mau gitu kan Untuk terjun ke dunia agrik Padahal Di kampus Di sekolah Gak ada sama sekali Tapi materi Tentang tanaman kan gak ada mas Gak ada juga Gak ada juga Tapi nyatanya juga Kalau orang bilang Ah salah jurusan Gak ada Kalau menurut saya gak ada namanya salah jurusan Selama kita mengusaha gitu loh Oke terima kasih untuk Teman-teman penonton setiap channel Becatelur Kami dari Gudang Anggrek Mengucapkan terima kasih banyak Atas atensi kalian semua Semoga video singkat kali ini Bisa menambah wawasan Inspirasi Motivasi bagi kalian Untuk menekuni bidang Wirausaha apapun itu Khususnya Berhenti Kultura Anggrek Semoga Sukses Untuk kalian semua Amin Jangan lupa di like Subscribe Apa lagi? Comment Comment share gitu loh Ya Oh aku pecah telur Lep banget ya Gitu ya Terima kasih Ya